Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan dokumen Ibrahimi Oke teman-teman kali ini saya akan membagikan tutorial Bagaimana cara membuat manipulasi foto Yaitu dengan efek kapur tulis di papan ya Atau efek cok ya Kalau tidak salah itu tulisannya seperti itu ya Yaitu kapur tulis ya Kayak di papan Namun kita bukan hanya membuat dengan kapur tulis Yang ditulis di papan atau digambar di papan tulis Tapi kita hanya membutuhkan aplikasi Android yaitu PCR Kita akan membuat foto biasa Menjadikan foto yang berefek seperti Melukis di papan tulis Untuk bahannya teman-teman bisa cek deskripsi untuk mendownloadnya Dan aplikasi PCR ini aplikasi teman-teman bisa download di playstore secara gratis Oke biar tidak terlalu lama kita lanjut ke tutorialnya Pertama teman-teman buka aplikasi PCR Lalu kita pilih icon plus disini Lalu kita masukkan bahannya Bahannya Oke Seperti ini bahannya teman-teman Oke Seperti ini bahannya Oke Disini adalah foto daripada papan tulis Kita akan masukkan fotonya Fotonya kita masukkan Caranya kita tambahkan Kita tambahkan Kita tambahkan Kita masukkan Foto yang ingin teman-teman Kehendaki Oke teman-teman Kalau sudah kita masukkan Kita perbesar Kita akan hapus ya Kita hanya ambil orangnya saja Kita pilih buang Icon gunting Kita olesi bagian orangnya saja Seperti ini teman-teman Lalu kita pilih tanda panah Bagian pojok atas Oke Disini masih ada yang belum terolesi Kita pilih kuas Lalu kita olesi ya Bagian Yang belum terolesi Seperti ini Ini adalah bagian yang Ingin kita pertahankan Oke 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 teman-teman Kalau sudah Tontonan bisa langsung Simpan ya Oke ini sudah terpotong Kita akan hanya ambil Setengah badan saja Tontonan Oke mungkin seperti ini Kita akan pilih efek Kita pilih efek artistik Kita pilih neon Kita cari neon Oke Kita pilih neon Oke disini Garis kita tinggikan Ya Kecerahan Juga kita tinggikan Ponters kita turunkan Seperti ini Pudar juga kita turunkan Lalu kita centang Bagian pojok atas Oke Selanjutnya Supaya lebih menyatu Dengan papan tulis Kita pilih padukan Lalu kita ganti Layar Seperti ini Kita bisa perkecil Perbesar bisa Oke Lalu kita akan hapus Bagian yang tidak Kita butuhkan Kita pilih penghapus Bagian samping Kita akan hapus Bagian sini Bagian yang menghalangi Kayu Daripada Papan tulis Oke Seperti ini Tontonan Dan bagian atasnya juga Oke Seperti ini Oke Kalau sudah Teman-teman bisa langsung Centang bagian pojok atas Dan teman-teman juga bisa Menambahkan teks di sampingnya Kita pilih Icon Centang bagian pojok atas Teman-teman bisa menambahkan Teks di sampingnya Kalau sudah Teman-teman pilih Icon panah Bagian pojok atas Kita lewati saja Lalu kita Simpan Oke Maka fotonya Tersimpan di galeri Itulah teman-teman Bagaimana cara Membuat Manipulasi foto Dengan efek Gambar Di papan tulis Menggunakan aplikasi PeaceArk Android Mungkin itu Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax